Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Kita lihat Untuk bulan Maret Awal Maret ya Kawanku ya Ini tahun 2021 Kita lihat pohon-porang ini Sudah pinggir-pinggir sudah mulai rusak Rusak bukan berarti penyakit Ini sudah tua Sudah mendekati masa tua kawan Kita lihat katanya juga Kata itu Untuk bibit musim yang akan datang Ini sudah tua Jadi sudah mau panen Tapi saya infokan Untuk panen Untuk mencari harga yang tinggi Tema kali ini adalah mencari harga yang tinggi Mencari harga yang tinggi Ini kita lihat pohonnya Satu dua Kita lihat seperti itu tadi Sudah mulai menguning Itu artinya sudah tua Dia sudah mendekati Masa-masa ripah Nah ini sudah mengeluarkan katak juga Jadi kawanku Saya infokan Saya informasikan Untuk panen Untuk panen porang Itu Ada yang bulan 4 Bulan 5 Itu harganya Itu harganya belum begitu tinggi Maka dari itu Saya informasikan Untuk panen porang Biarkan katak Katak pohon Pohon porang itu Biarkan ripah Biarkan dia roboh dulu Kuning dulu Kuning dulu Dia akan roboh 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 Umbi Terlepas Batang itu terlepas Dari Umbinya Batangnya Sudah menguning Makanya Yang di bawah itu Kita kasih tanda Kita kasih tanda Seperti ini Tali rapia Ini Kita kasih tanda Tali rapia Seperti ini Ini nanti Kalau sudah ripah Roboh Batang porang Akan hilang Sama sekali Yang ada Tinggal Tali rapia Itulah Cara panen kita Begitu kawan ku ya Untuk bulan 4 5 itu Harganya belum begitu tinggi Maka dari itu Saya informasikan Untuk panen Porang Nanti kita menunggu Bulan 7 8 Baru kita Angkat Umbinya Baru kita panen Harganya itu Cukup lumayan Cukup tinggi Begitu Untuk tahun kemarin Tahun kemarin itu Di bulan 7 8 itu Kisaran bisa 10.000 sampai 12.000 Begitu kawan ku ya Jadi kawan ku ya Di bulan 4 5 6 Itu Untuk umbi sendiri Kadar airnya Masih tinggi Kalau kadar airnya Masih tinggi Jadi harganya Belum begitu tinggi Begitu Untuk di bulan 7 dan 8 9 Itu kadar airnya Sudah berkurang Jadi harganya Juga lumayan Tinggi Begitu kawan ku ya Seperti itu tadi Penjelasan saya Semoga bermanfaat Untuk petani porang Jadi kawan ku Sedulur ku petani porang Seluruh Indonesia Jadi untuk panen porang Itu Sebaiknya ya Sebaiknya kita menunggu pohon Pohon yang ini Biar menguning dulu Roboh dia Dia roboh Ambruk ya Itu nanti Pohon akan hilang ya Pohon hilang Makanya kita kasih tanda Tali rapia Seperti ini Pohon ini Roboh Kuning Hilang Jadi yang tersisa Jadi yang tersisa Hanya tali rapia Seperti ini kawan ku Begitu Ini hilang Pohon hilang Kalau dikasih tanda Tali rapia Berarti di bawah ada umbinya Begitu kawan ku Bukan cara panen itu Dipotong Dipotong sini Umbi Umbinya Dipanen Bukan caranya dipotong Seperti ini Kemarin itu ada Yang nawarin Suruh beli Waduh Sayang sekali itu Belum Dorman Kalau umbi Dorman itu Batang sudah terlepas Sudah terlepas Dari umbi itu Dorman Itu benar-benar Umbi yang tua Kawanku Begitu ya Jadi yang belum Paham Untuk cara panen Seperti ini Saya jelaskan Biarkan Batang ini Kuning Dia ambruk Ataupun roboh Itu namanya Sudah Tua Sudah ripah Pohon ambruk Ripah Itulah namanya Umbi yang sudah Dorman Sudah tua Betul Begitu kawan ku Sekali lagi Untuk panen Porang Sebaiknya Untuk mencari Harga yang tinggi Itu nanti Kita panen Di bulan 7 8 Itu lebih bagus Lagi harganya Begitu kawan ku Jadi tidak usah Buru-buru Untuk panen Kita mencari Harga yang Lumayan tinggi Untuk tahun kemarin Bukaan pabrik Itu kisaran 7500 8500 Naik lagi Naik lagi Sampai 12.000 Itu kemarin Semoga Untuk tahun ke depan Untuk tahun ini Tahun 2021 Ini harganya Lebih bagus lagi Begitu kawan ku Kita lihat juga Ini Semuanya sudah Menguning ya Daun-daun sudah Mulai menguning Itu artinya Sudah Mendekati Tuhan Begitu kawan ku Jadi saya Infokan Yang mau Panen porang Tidak usah Buru-buru Dipanen Untuk mencari Harga tinggi Kita panen Bulan 7 Dan 8 Saja Ada yang panen Itu bulan 4-5 Itu ada Tapi harganya Masih Dibilang murah Sehingga Ya kisaran 7.000 Sampai 8.000 9.000 Begitu kawan ku Seperti tadi Jadi cara panennya Saya Saya Informasikan Cara panennya Itu Bukan dipotong Biarkan batang-batang Ini terlepas Terlepas sendiri Dari umbinya Biarkan kuning dulu Begitu Ini saya Tanam ini Dengan jarak rapat Kawan ku Jarak rapat Ya kira-kira 20 30 cm 25 30 cm Begitu kawan ku Tema kali ini adalah Cara panen Untuk mencari Harga Yang tinggi Seperti Tadi saya katakan Untuk panen Kita tidak usah Buru-buru Untuk mencari Harga Harga tinggi Seperti tahun kemarin Itu Di bulan 7-8 Gitu sih kawan ku ya Di bulan 4-5 6 Itu Untuk umbinya sendiri Kadar airnya Masih tinggi Kalau Kadar airnya Masih tinggi Jadi harganya Belum begitu tinggi Begitu Untuk di bulan 7 dan 8 9 Itu Kadar airnya Sudah berkurang Jadi harganya Juga Lumayan tinggi Begitu kawan ku ya Seperti itu tadi Penjelasan saya Semoga Bermanfaat Untuk petani Porang Terima kasih Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk kita Semua Salam Porang Indonesia Semoga Sukses Pertani Porang Seluruh Indonesia Oke Terima kasih Matur Suun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Suun Wabarakatuh